Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo mengaku terkejut atas kasus hukum yang dihadapi kadernya sekaligus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan menghormati proses hukum yang berlangsung. Ini hal yang amat sangat mengusik hati saya. Tetapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hudung tidak akan pernah suruh sedikitpun. Itu perlu saya tegaskan, baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem. Maka untuk itu, saya sudah menerima laporan daripada Bung Sahru. Atas nama DPP, saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada Presumption of Ignorption. Terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Salah? Jalan ini, hadapin, laksanakan. Itu prinsip yang tegas dari kita. Jadi hal inilah yang paling penting, saya sudah ada ketahui, Nasdem tetap pada komitmennya. Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapin permasalahan. Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu terdepan dalam upaya penghormatan korupsi. Agar negeri kita bisa lebih baik, agar harapan dan cita-cita kita bersama bisa lebih terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!